Oke, selamat datang kembali di channel Wali English Channel. Kita akan membahas berbagai macam materi berkaitan dengan 2-fold. Dan untuk hari ini kita akan fokus pada pembahasan opposite and present participants. Ini salah satu skill yang perlu dikembangkan ketika kita ingin menghadapi test to fill dengan mudah. Karena ada soal-soal yang berkaitan dengan positive dan juga present participants. Oke, tidak usah lama-lama. Kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu be careful of a positive. Oke, sekarang kita coba perhatikan sini. A positive. A positive itu apa ya? A positive ini adalah kata benda. Kata benda that comes before or after another known. Yang letaknya setelah atau sebelum kata benda yang lain. Kemudian has the same meaning. Memiliki makna yang sama. Jadi ini semacam informasi tambahan. Jadi A positive itu informasi tambahan terhadap kata benda yang lain. Biasanya kalau dalam kita menulis kalimat itu kita ingin menjelaskan subjeknya. Subjek itu kita ingin jelaskan lebih rinci dengan menambah informasi-informasi lainnya. Ini ada contoh A positive. Di sini kita lihat the teacher, Mr. Smith forgot to grade the test. Di situ ada A positive yaitu Mr. Smith. Mr. Smith ini menjelaskan the teacher. Oke, subjeknya kan the teacher itu. The teacher ini sebagai subjek. Kemudian kita ingin terangkan siapakah the teacher itu yaitu Mr. Smith. Nah, Mr. Smith sama the teacher ini ya sama. Cuman di sini Mr. Smith berfungsi sebagai A positive atau memberikan informasi tambahan ya. The teacher, Mr. Smith forgot to grade the test. Kemudian ada contoh yang lain. Quick learner, Mary memorized all the irregular verbs in 10 minutes. Quick learner, ini sama ya menjadi A positive. Menjadi penjelas terhadap Mary. Bedanya apa? Kalau tadi ya, kalau tadi Mr. Smith itu berlaku atau berfungsi sebagai A positive. Kali ini justru nama orang di sini Mary itu menjadi subjeknya. Tapi A positive-nya ada di depan subjek ya. Yaitu pada kata, pada frase quick learner. Quick learner ini menjadi A positive dari Mary. Sehingga di situ ada perbedaannya antara penulisan A positive yang di depan dan juga yang di belakang. Kalau A positive ada di depan, di situ ya. Itu tanda komanya cuma satu, ya kan. Itu seperti contoh yang ini. A quick learner, koma, Mary memorized all the irregular verbs in 10 minutes. Itu kan komanya ada di depan dan cuma satu saja. Tidak kalau A positive-nya ada di belakang ya. Itu ada dua, diapit oleh dua tanda koma. Kemudian ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa A positive ini biasanya memiliki koma around it. Jadi diapit oleh koma. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa A positive is not the subject of the sentence. The noun that the A positive describes is the subject. Jadi yang namanya A positive itu bukan subject. Jadi yang menjadi subject itu adalah kata benda yang dijelaskan oleh A positive itu. Itulah yang disebut dengan subjectnya. Kalau kita lihat contoh, misalkan di situ kan the teacher, ini kan subjectnya. Kemudian mendapat tambahan A positive Mr. Smith. Jadi subjeknya itu pada the teacher, bukan Mr. Smith. Meskipun sama-sama orangnya, the teacher ya sama Mr. Smith ya sama ya, the teacher. Tetapi di sini, subjeknya ada pada the teacher. Karena itu diterangkan oleh A positive. Begitu pula dengan yang berikutnya. Contoh yang berikutnya ada quick learner. Nah, di sini quick learner kan menjadi A positive ya. Kemudian tema subjeknya apa? Mary. Mary memorize all the irregular verbs in 10 minutes. Jadi itu perbedaannya. Antara A positive yang taruh di tengah sama A positive yang taruh di depannya. Oke, kemudian kita coba lihat latihan. Ini ada contoh ya latihan. Atau contoh soalnya di sini. Joss. Ini kan berfungsi sebagai apa ini? Kalau Joss diapit oleh 2, berarti ini adalah A positive. Karena A positive itu bukan subjek, maka soal ini membutuhkan subjek. Ya, ingat karena A positive bukan subjek, maka soal ini butuh subjek. Subjeknya kali ini apa? Yaitu my friend. My friend sebagai subjeknya. Coba kalau misalkan kita right now, Joss is attending the lecture. Kalau pakai right now, yang pilihannya harusnya tidak perlu ada tanda koma 2 ini yang mengupit Joss. Misalkan right now, Joss is attending the lecture. Itu sudah tidak usah ada tanda koma. Happily, ini adverb, biar adverb of manner. Ini bisa saja digunakan. Coba kan karena di sini ada tanda koma yang mengupit, yang menunjukkan itu yang positif. Jadi ini tidak berlaku. Gitu ya, jadi penjelasannya adalah yang pilihan yang tepat adalah yang di my friend. Joss is attending the lecture. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Contoh yang lain ya, contoh soal yang lain. Oke, di sini ada contoh. Bla bla bla, Sarah really missed her basketball shots. Ini seperti contoh yang dua tadi ya. Jadi A positive-nya ada di depan. Karena di sini sudah ada subjek, Sarah di sini ya kan. Maka ini tentu membutuhkan A positive. Kira-kira positif yang tepat mana. Yang A, an excellent basketball player. Oke. Kemudian yang B, an excellent basketball player is. Ini yang tidak oke karena ada double subjek, ada double verb nanti ya. Antara is dengan miss, miss, miss gitu ya. Sarah is an excellent basketball player. Ini klausel, bukan frase, kata benar. Her excellent basketball play juga tidak. Ya ini apa namanya, perang tepat ya. Karena apa? Her excellent basketball play itu bukanlah apa namanya ya. Bukan sebuah A positif. Ya, bukan sebuah A positif. Tetapi ini, di situ ada play. Ini kan artinya permainan ya. Tetapi yang tidak menjelaskan Sarah. Memang ini frase, betul ya. Ini frase kata benar. Excellent basketball play. Artinya permainan basketball-nya, ya permainan basketball-nya si Sarah. Itu frase, betul non-pres. Tapi itu kan tidak menjelaskan siapa itu Sarah. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga kita yang maknanya kan tidak sama ya. Antara Sarah dengan permainannya Sarah kan berbeda maknanya. Tetapi kalau yang pilihan yang A, ini sudah tepat. Karena apa? An excellent basketball player ini, ya sama dengan Sarah. Sarah ya sama dengan an excellent basketball player. Tengah ya tadi penjelasannya bahwa yang namanya A positif itu meskipun katanya berbeda, tetapi itu sama maknanya ya. Maknanya sama. Oke ya, itu berarti sahabannya yang betul adalah yang A. Oke, kita lanjut berikutnya. Berkaitan dengan present participle. Tetapi sebelum kita menuju ke present participle, kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Ya, yaitu berkaitan dengan mind verbs. Mind verbs itu kata kerja utama. Jadi setiap kalimat atau klausa itu kan mesti ada subject, ada verb. Nah, verb itu verb utama yang dimaksud ya. Jadi harus ada verb utama atau mind verb yang menyertai subject itu. Nah, disini ada beberapa contoh. Ya, bahwa penjelasannya disini mind verbs itu bisa berbentuk macam-macam ya. Sesuai dengan tensisnya. Misalkan tensisnya present, ya nanti akan bentuknya berbeda. Kemudian misalkan bentuk yang lain, pasif atau aktif, forms ya. Nanti juga akan berbeda mind verb-nya. Modal ya tentu juga akan berbeda mind verb-nya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Nah, ini ada contoh-contoh mind verb dalam kalimat. Yang di garis bawah ini adalah mind verb-nya. Ya, mind verb yang di garis bawah ini. Contoh, the teacher grades. Test everything. Grades disitu mindful. The teacher is grading test now. Ini simple. Ini present continuous ya. Atau present progressive. Is grading-nya sedang menilai. Maka is grading ini menjadi mind verb-nya. The teacher has graded 35 test so far. telah menilai 35 test. The teacher has been grading, will be grading, must grade, have all been graded. Itu semua adalah contoh-contoh dari mind verb. Artinya apa? Verb yang memang berfungsi sebagai kata kerja itu sendiri. Karena ada juga, ya nanti kita akan bahas, yang disebut dengan present participle. Present participle itu masih berkaitan dengan tadi ya. Mind verb itu ya. Present participle ini adalah bentuk ING ya. Atau bentuk progresif. Bentuk progresif. Ini kadang kan kita susah membedakan. Ini apakah bentuk ING ini sebagai mind verb. Ataukah menduduki fungsi yang lain. Bisa saja bisa menduduki fungsi yang lain. Maka dari itu kita harus perhatikan. Kalau, ya disini, kalau menduduki fungsi sebagai mind verb, ya contohnya yang the children are playing soccer, ya sudah, are playing itu adalah mind verb. Artinya sesuatu yang memang aksi ya, yang dilakukan oleh si children itu. Kemudian the teacher was grading test. Ya, grading test itu ING bentuk ING. Tetapi itu fungsinya sebagai mind verb. Kemudian the students have been sleeping. Ya sama, itu juga masih berfungsi sebagai mind verb. Atau kata kerja utama karena melengkapi subject students. Tetapi, nah ini ada penjelasan berikutnya, bahwa present participle, ya bentuk ING itu, ternyata juga bisa menduduki fungsi yang lain, yaitu menjadi adjective. Kalau tidak ada to be-nya, tidak ada fobby-nya. Jadi kalau tidak ada fobby-nya, itu dia berfungsi sebagai adjective. Contohnya di sini ada the children playing soccer are noisy. Ya, mind verb-nya ada di mana? Playing, bukan, ya bukan playing. Playing itu bukan mind verb, tapi itu adalah adjective yang menjelaskan the children. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa karena tidak ada to be di depannya, maka di sini, playing ini bukanlah verb, tetapi adjective. The children playing soccer are noisy. Justru, mind verb-nya adalah pada kata R, ya. R itu menjadi mind verb-nya. Playing itu adjective. The teacher grading test in the office are tired. Di situ, grading bukan mind verb, tetapi adjective. Mind verb-nya adalah R. Sleeping student artinya, siswa yang tidur, sedang tidur. Are not learning anything. Nah, ini mind verb-nya ada kata apa? Are not learning. Kenapa learning ini menjadi mind verb? Karena ada to be di situ, ya. To be-are itu menandai bahwa learning ini adalah sebagai mind verb-nya, bukan sebagai adjective. Oke, jadi begitu. Saya kira itu penjelasan saya berkaitan dengan A-positif dan juga present participle. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nantikan lagi pembahasan-pembahasan seputar structure and written expression for two-volt. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa.